Buku yang mau aku review kali ini adalah Il Principe, karya Nicolo Machiavelli Hi everyone, welcome back to my lens Hari ini aku mau mereview sebuah buku legendaris lagi Di dalam dunia ilmu politik Tapi sebelumnya aku mau berterima kasih dulu Buat teman-teman yang udah gabung di MyLens Minitalk Setiap hari Minggu jam 9 malam Dan aku minta maaf juga karena di Minitalk yang sebelumnya Yang terakhir ini sempat terjadi kesalahan teknis Karena aku pakai laptop dan ternyata laptopku nggak support Untuk kegiatan-kegiatan yang pakai kamera depan gitu ya Jadi koneksinya agak nggak stabil Dan akhirnya beberapa kali obrolan tuh sempat terputus gitu teman-teman Tapi ini jadi pelajaran juga buat aku Berarti besok-besok aku lebih baik pakai handphone aja gitu ya Namanya juga masih belajar ya Kegagalan itu bagian dari proses Tapi tetep obrolannya seru banget teman-teman Karena special guest aku, Kak Santi Itu ternyata punya wawasan yang sangat luas tentang dunia filsafat Dan bagi teman-teman yang masih penasaran Mau lihat-lihat lagi boleh juga dilihat di MyLens Minitalk Yang ngobrolin bacaan filsafat Oke, aku mau langsung saja mereview buku Yang ternyata legendaris ini Bukunya judulnya Il Principe Mungkin teman-teman juga udah pernah denger ya Ini adalah tulisan Nicola Machiavelli Langsung ditulis oleh dia pada zamannya Dan bagi teman-teman yang belum pernah denger Nicola Machiavelli Dia ini termasuk salah satu filsuf Abad era modern awal Jadi dia early modern Nah, specifically dia memang membahas soal filsafat politik Dan kalau misalnya teman-teman penasaran banget sama Nicola Machiavelli Nanti bisa lihat di review buku ini ya Seperti apa sih kehidupan dia Waktu dia masih hidup dan masih menjabat Sebagai salah satu pemerintah di Florence Di daerah Italia Oke, langsung aja kita simak sama-sama yuk review bukunya Because reading can change your life Buku Il Principe adalah karya Nicola Machiavelli Yang ia persembahkan secara khusus Bagi keluarga Medici yang saat itu berkuasa di Italia Setelah mereka memecat, memenjarakan, dan menyiksanya Pada saat itu Italia sedang mengalami dinamika politik yang luar biasa cepat Dan Florence, salah satu negara kecil di Italia Mengalami perubahan bentuk pemerintahan Dari yang mulanya berbentuk kerajaan Menjadi berbentuk republik Dan hanya dalam waktu beberapa tahun saja Kembali berubah menjadi bentuk kerajaan Machiavelli lahir di Florence pada tahun 1469 Ketika Florence masih dipimpin oleh Lorenzo the Magnificent Dari keluarga Medici Tahun 1492 Lorenzo the Magnificent meninggal dunia Dan pemerintahan keluarga Medici di Florence berakhir Florence pun berubah dari negara kerajaan menjadi negara republik Di mana pemerintahan diselenggarakan oleh rakyat Dan Nicola Machiavelli saat itu mengabdi pada pemerintahan Republik Florence Ia menangani masalah diplomatik dan militer Pada tahun 1512 Keluarga Medici kembali menduduki tahta Dan secara otomatis Mengubah kembali bentuk pemerintahan Republik di Florence Menjadi kerajaan Pemerintahan Republik saat itu berhasil digulingkan Dan Machiavelli ditangkap dengan tuduhan berkomplot dan berkhianat Ia pun dipenjarakan Bahkan disiksa selama menjalani masa tahanannya Namun, ia berhasil meyakinkan keluarga Medici Bahwa ia tidak bersalah Sehingga ia dibebaskan Selanjutnya, ia menulis buku yang berjudul Il Principe Atau Sang Pangeran Di sebuah perkebunan kecil di daerah San Cassiano Pada tahun 1513 Dan ia mempersembahkan buku ini Bagi keluarga Medici yang berkuasa Mungkin karena hendak dipersembahkan kepada keluarga penguasa itu Machiavelli jadi enggan membahas tentang negara Republik dalam bukunya ini Pada bab 2 ketika ia membahas tentang kerajaan-kerajaan turunan Ia menuliskan kalimat pertamanya demikian Saya tidak akan membahas mengenai negara Republik karena saya telah membahas mengenai hal ini secara panjang lebar di tempat lain Saya hanya akan membahas mengenai negara-negara kerajaan dan mendiskusikan bagaimana negara-negara kerajaan yang bermacam-macam tersebut dapat dijalankan dan dipertahankan Jadi makin nampak jelas kan guys maksud Machiavelli menulis buku ini Pada masa selanjutnya, buku ini banyak dijadikan pedoman pembelajaran oleh para penguasa yang terjun ke dunia politik dan pemerintahan Sehingga buku ini dijuluki sebagai buku pedoman para diktator Machiavelli sendiri disebut-sebut sebagai Bapak Filsafat Politik Modern atau Bapak Sains Politik Keistimewaan buku ini terletak pada pemaparan dan analisa yang detil terhadap strategi dan taktik politik serta bentuk-bentuk pemerintahan Urayan-urayannya begitu realistis, jujur dan lugas tanpa diselubungi batas-batas etis dan moral tentang bagaimana seharusnya politik dilakukan dengan cara yang bersih Kalau kita mengharapkan buku pedoman yang mengajarkan kita tentang langkah-langkah berpolitik secara bersih dari buku ini Tentu kita salah alamat sebab Nicola Machiavelli memang tidak bertujuan menyajikan hal itu dalam karyanya Ia justru bermaksud memaparkan keadaan di dunia politik secara apa adanya Termasuk tipu muslihat dan kekejaman yang seringkali dilibatkan dalam perebutan kekuasaan Oleh karena itulah, buku ini dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para tiran yang bermaksud memperoleh kekuasaan dengan menggunakan kekerasan Konon, para pemimpin besar seperti Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Lenin, dan Stalin Menjadikan buku ini sebagai pedoman dalam meraih kesuksesan mereka di dunia politik Namun, buku ini juga punya peluang yang sama untuk menjadi pedoman bagi orang-orang yang berhati mulia Yang memasuki dunia politik untuk terus bertahan di sana dengan menyusun taktik dan strategi politik Demi menghadapi tipu muslihat dan memperjuangkan kepentingan kaum yang lemah Sebab, hanya orang-orang yang memahami aturan permainan yang dapat memenangkan permainan itu bukan? Kalau kita memahami pola pikir para diktator, kita punya kekuatan untuk menghadapi mereka Buku ini terdiri dari 26 bab dan hanya setebal 184 halaman Urayan tiap-tiap bab sangatlah lugas dan pendek-pendek Machiavelli mengawali urayannya dengan menjelaskan jenis-jenis pemerintahan Serta bagaimana pemerintahan-pemerintahan itu dibentuk Dari keseluruhan tulisannya ini, ada empat jenis kerajaan yang dibahas secara mendalam Yakni kerajaan turunan, kerajaan campuran, kerajaan sipil, dan kerajaan kegerejaan Kerajaan turunan adalah kerajaan di mana tampuk pemerintahan diwariskan kepada anak atau keturunan dari kaisar yang memerintah sebelumnya Pewaris tahta adalah orang yang telah ditunjuk raja dan disepakati kaum keluarganya Sementara itu, kerajaan campuran tahtanya diduduki oleh raja yang sama sekali baru Akibat terjadinya pemberontakan terhadap penguasa yang sebelumnya Kemudian, berbeda dengan kedua kerajaan tadi Kerajaan sipil dipimpin oleh raja yang naik tahta karena dukungan para sahabat dan rakyatnya Raja yang memimpin kerajaan sipil haruslah dicintai rakyat dan orang-orang yang terdekat dengannya Untuk dapat mempertahankan kekuasaannya itu Salah satu raja kerajaan sipil yang cukup berhasil menurut Machiavelli adalah Nabis Pemimpin bangsa Separta yang berhasil mempertahankan negerinya dari serangan bangsa Yunani dan Romawi Dengan menghimpun kekuatan rakyat Separta Jenis kerajaan terakhir yang disebut oleh Machiavelli adalah kerajaan kegerejaan Yang saat itu masih banyak berdiri di wilayah-wilayah Eropa Kerajaan kegerejaan berdiri di atas landasan tradisi keagamaan yang sangat kuno dan sangat kuat Yang dipimpin langsung oleh Paus sebagai pemimpin agama Kekuatan yang dimiliki oleh Paus ini melampaui kekuatan para pemimpin kerajaan kecil di Eropa Sehingga mereka menghormati otoritasnya Dengan otoritas inilah, para pemimpin gereja meredam perseteruan raja-raja kecil di Eropa Dan menjaga ketentraman di wilayah tersebut Di kemudian hari, otoritas ini dimanfaatkan pula Untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan ke luar wilayah Eropa Machiavelli juga menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan seorang pangeran Atau seorang penguasa yang menduduki tahta kerajaan Seperti bagaimana para penguasa harus mengatur dominion-dominion mereka Kewajiban mereka untuk mendalami bidang militer Serta bahwa mereka tidak dapat mengandalkan wibawa mereka semata Sebagai seorang pemimpin untuk menjalankan pemerintahan Melainkan harus membangun sebuah sistem hukum yang mengatur Kehidupan bernegara dan berlaku bagi siapa saja Bukan hanya soal menjalankan pemerintahan Hal-hal kecil juga perlu diperhatikan oleh para penguasa Seperti bagaimana mereka harus menghindari sanjungan Bertingkah laku untuk meningkatkan reputasi Atau bagaimana mereka harus berhati-hati dalam mempercayai orang lain Termasuk kakitangan mereka sendiri Sebab pengkhianatan tidak terduga biasanya melibatkan orang-orang kepercayaan raja Machiavelli mengakhiri tulisannya dengan menjelaskan Mengapa para pangeran atau penguasa Italia kehilangan daerah-daerah kekuasaan mereka Serta seberapa besar keberuntungan mempengaruhi kehidupan seorang pemimpin Bagi Machiavelli Orang-orang besar tidak mencapai kebesaran mereka karena keberuntungan Melainkan karena kesempatan yang diberikan kepada mereka Dan yang mereka bentuk sendiri Sesuai keinginan mereka Dengan kata lain Setiap penguasa demikian pula setiap manusia Berkuasa untuk menentukan takdir mereka sendiri-sendiri Dan itu semua tergantung dari bagaimana keterampilan mereka melihat kondisi Serta memanfaatkan setiap peluang yang berhasil mereka ciptakan Selain itu Ia juga mendorong para pemimpin Italia saat itu Untuk membebaskan Italia dari barbarisme Italia pada saat itu memang tengah menghadapi berbagai bahaya Di antaranya Potensi perpecahan dan penindasan yang dilakukan bangsa lain Sehingga pemimpin yang naik tata Diharapkan dapat menjadi penyelamat kerajaan ini Pada akhirnya Machiavelli mengarahkan para penguasa Untuk menggunakan seluruh kekuasaan yang ada Demi melindungi rakyat Machiavelli wafat pada tanggal 21 Juni 1527 Karena penyakit yang dideritanya Dan buku Il Principe dipublikasikan 5 tahun setelah kematiannya Yakni pada tahun 1532 Salah satu pemikirannya yang cukup terkenal dari buku ini adalah bahwa lebih baik bagi seorang penguasa Apabila ia ditakuti daripada dicintai Sebab kekuatan cinta hanya mampu bertahan sampai seseorang mendapatkan apa yang ia inginkan Sementara ketakutan selalu berhasil mengikat seseorang untuk menjalankan Kedatih demikian Jangan sampai seorang pemimpin dibenci Sebab kebencian hanya akan melahirkan perlawanan dan pemberontakan Yang dapat dengan segera mengakhiri kekuasaannya Itu tadi review bukunya teman-teman Bukunya tipis tapi berkelas banget ya Aku waktu baca buku ini tuh sempet beberapa kali sampai nyut-nyutan gitu teman-teman Gara-gara aku mesti membayangkan situasi yang digambarkan di dalam tulisannya si Machiavelli ini seperti apa sih Karena meskipun dia hidup di zaman Italia waktu tahun 1400an Tapi tulisan ini juga menjelaskan tentang pengetahuan-pengetahuan dia tentang negara-negara yang sebelumnya Termasuk Separta, negara-negara Yunani dan Romawi kuno Dan itu semua mesti dicari-cari lagi Emang waktu itu ada apa sih? Terjadi apa sih? Dan akhirnya meskipun ini bukunya tipis tapi bacanya jadi lama Tapi aku senang sekali menyelesaikan buku ini Karena setelah aku menyelesaikan buku ini Aku jadi banyak banget bertambah pengetahuan dan wawasannya Terutama soal dunia politik gitu Dan it was amazing experience waktu baca buku ini Dan aku harap dengan mereview buku ini Dengan menonton ini juga Teman-teman punya pengalaman yang amazing juga Dan makin tertarik untuk belajar Khususnya mungkin buku-buku yang bicara soal ilmu politik Oke, terima kasih semuanya Jangan lupa juga nonton Minitalk My Lens hari Minggu jam 9 malam Jangan lupa juga terus baca dan baca buku Because reading can change your life Bye-bye